Terima kasih telah menonton Biasa dipanggil butet, kelahiran Jakarta 1972 lulusan S1 Antropologi Universitas Pajajaran. Melalui sebuah lembaga swadaya masyarakat, ia melamar pekerjaan sebagai seorang fasilitator pendidikan bagi masyarakat pedalaman yang tinggal di hutan. Di sana mereka dikenal sebagai orang rimbang. Mereka merupakan suku yang tinggal nomaden di dalam lingkungan Taman Nasional Bukit 12, sebuah hutan cagar budaya milik Indonesia. Sumber penghidupan utama mereka berasal dari hutan, seperti berburu dan juga bercocok tanam. Pada anak rimba, Butet menawarkan. Apa kalian mau sekolah? Namun reaksi mereka di luar dugaan. Orang rimba nampaknya menganggap buku dan pensil sebagai pembawa bencana. Mereka percaya bahwa Butet berniat merusak adat mereka dan bahwa keberadaannya di sana mengundang sial. Gimana agar mereka mau menerimaku? Agar kehadiran dirinya bisa diterima orang rimba, Butet pun mengintergrasikan diri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dimana pada awalnya bahasa menjadi penghalang, dengan sedikit kreativitas, ia mempelajari bahasa orang rimba melalui nyanyian yang telah ia rekam. Menyaksikan bahwa dalam waktu relatif cepat, Butet telah bisa bernyanyi selayaknya orang rimba tulen. Ia pun terlihat sakti di mata mereka. Suatu hari, saat sedang bermain bersama di hutan, sesuatu terjadi. Rasa penasaran manusia bukanlah sesuatu yang dapat dibendung. Dan karena itu, keingin tahuan pun menang dari rasa takut. Para anak rimba yang pada awalnya ragu pun, kini mulai berani untuk bertanya. Tahun pun silih berganti. Misi Butet membekali ilmu untuk orang rimba terus berlangsung. Dan buah hasil pendidikan pun mulai terlihat. Dulu, transaksi dengan orang desa selalu diliputi kecerigaan. Kini, setelah mengenal angka dan sistem berhitung, Mereka pun lebih dapat bertransaksi secara transparan tanpa perlu takut dieksploitasi ataupun dicurangi. Seperti halnya, masalah sengketa tanah yang sering terjadi antara orang rimba dan orang desa, Kini setelah mengenal huruf, mereka bisa memastikan sendiri isi perjanjian yang tercantum dalam surat-surat yang dapat mengikat hak mereka. Meski begitu, ternyata visi Butet kena berselisih dengan LSM yang dinaunginya. Mereka berhak memutuskan jalan hidup mereka sendiri. Dan karena berselisih pandang, Butet pun terpaksa harus mengundurkan diri dan kembali ke Jakarta. Meski sudah beberapa kali mencoba kembali ke Jambi secara mandiri, namun Butet kerap tersandung kendala biaya. Walaupun sempat dilanda keputus asaan, ia kembali bangkit dan menyusun strategi. Bersama empat rekan satu visi di LSM terdahulu, ia pun mulai menyusun gagasan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, khusus untuk suku anak dalam di Jambi. Disitulah cikal bakal lembaga sekolah bermulai. Nantinya sistem ini tak hanya akan diterapkan di Jambi saja, namun juga di berbagai titik lainnya di Nusantara. Pada saat itu, yang ada di fikiran Butet hanyalah, bahwa ia akhirnya bisa kembali menemui keluarga dan sahabat-sahabatnya yang ada di Rimba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!